Assalamualaikum Hai semua selamat datang di youtube channel resep mamihania di video kali ini mami mau buat kue tradisional lagi yang terbuat dari tepung hang kue hasilnya cantik, lapisannya seperti marmer, mau tau gimana cara membuatnya? yuk langsung aja tonton videonya sampai selesai jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya jika ya, terima kasih pertama-tama siapkan wadah panci disini mami menggunakan wadah stainless kemudian masukkan 2 bungkus tepung hang kue ukuran 60 gram tambahkan gula pasir sebanyak 200 gram garam setengah sendok teh vanili bubuk 1.4 sendok teh lalu masukkan santan sebanyak 1400 ml lalu adonannya akan mami aduk terlebih dahulu sampai tepung hang kuenya larut ya sekarang adonannya akan mami masak diatas kompor menggunakan api kecil aja ya sambil terus diaduk seperti ini sampai adonannya mengental dan meletup-letup nah ini adonannya sudah mengental dan sudah meletup-letup seperti ini tandanya sudah matang lalu matikan apinya dan angkat segera ya selanjutnya selanjutnya adonannya akan langsung mami bagi menjadi 2 bagian sama banyak disini mami sudah menyiapkan 2 mangkok kemudian adonannya akan mami bagi rata kalau sudah dibagi yang satu bagian mami beri warna coklat ini mami kasih pasta coklat secukupnya aja kira-kira 1 sendok teh selanjutnya yang satu bagian lagi akan mami beri warna kuning kemudian adonannya diaduk sampai semua warnanya tercampur rata jadi ini langsung kita kerjakan ya tanpa ada jeda dan adonannya masih dalam keadaan panas kalau warnanya sudah tercampur rata seperti ini selanjutnya siap untuk kita masukkan di dalam loyang disini mami sudah menyiapkan loyang bulat ukuran 16 cm yang kecil kemudian tuang adonan yang warna kuning ke dalam loyang sebanyak 1 sendok sayur lalu tuang lagi adonan yang coklat di atas adonan yang kuning sebanyak 1 sendok sayur juga lalu ditimpah kembali dengan yang adonan warna kuning seperti ini lakukan sampai semua habis selang-seling ya jadi warnanya kuning coklat kuning coklat dan seterusnya sampai adonannya habis sebaiknya menuang kue ini harus cepat ya teman-teman dalam keadaan masih panas karena kalau sudah dingin kuenya cepat mengeras jadi harus dilakukan cepat ya nah ini udah penuangan lapisan terakhir selanjutnya ini akan mami diamkan sampai adonannya set atau mengeras dan bisa disimpan di dalam kulkas ya nah ini kuenya udah set dan mengeras tadi juga udah mami simpan selama 1 jam di kulkas selanjutnya kuenya akan mami keluarkan dari loyang caranya cukup mudah banget ya teman-teman kue ini gak lengket sama sekali di loyang jadi mengeluarkannya juga mudah tanpa menggunakan bantuan tusuk gigi ataupun pisau ya lalu kuenya akan mami letakkan di piring ceper seperti ini lalu loyangnya diangkat dan ini dia hasilnya teman-teman mulus banget ya bagian bawahnya dan ini hasil marmernya juga cantik banget selanjutnya kuenya akan mami potong ini mami potong bentuknya segitiga aja ya seperti ini nah ini dia lapisan bagian dalamnya sekarang akan mami coba terlebih dahulu mami letakkan di piring ya wah ini kelihatannya kuenya lembut banget bismillah mantap kuenya lembut banget manisnya pas dan ini juga gurih dari santannya juga dapet pokoknya ini kuenya enak banget apalagi disajikan dalam keadaan dingin menambah kesegaran ya mams ini cocok banget jadi rekomen ide cemilan kita buatnya mudah hasilnya cantik dan bahannya juga murah meriah ya mams dan ini akan mami potong dulu ya segitiga semua satu loyang ini kalau ukuran yang mami potong ini dapatnya sekitar 8-9 potong tergantung besar kecilnya potongan ya oke terima kasih ya sudah menonton video youtube channel mami sampai selesai semoga video ini bermanfaat ya mams sampai ketemu lagi dan assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati